Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacan Injil dan Renungan hari ini edisi 15 Desember 2021 Rabu Pekan Ketiga Advent Disusun oleh Frater Jonas Selai SVD dan dibawakan oleh Frater Ipitaus SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan 23 Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus Tuhan kah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang lain Dari segala penyakit dan penderitaan dan roh-roh jahat Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta Maka Yesus menjawab Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kalian lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin Orang mati dibangkitkan dan berbahagia Orang mati dibangkitkan dan berbahagia Bapak ibu Saudara-saudari Pencinta sang sabda Yang terkasih Dalam Tuhan Renungan Renungan kita pada hari ini berjudul Yesus adalah sumber pengharapan Bacaan Injil yang baru saja kita dengar Menceritakan tentang dua orang murid Yohanes Yang bertanya kepada Yesus Tentang identitas orang yang mereka nantikan Pertanyaan kedua murid Yohanes ini Memberikan sebuah gambaran Tentang keraguan yang ada dalam diri Yohanes Dan murid-muridnya Tentang siapa yang harus mereka nantikan Namun terhadap pertanyaan mereka Yesus justru tidak secara jelas Yohanes memberi jawaban Bahwa dirinya adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan Ia hanya memberitahukan kepada kedua murid itu Untuk menyampaikan kepada Yohanes Segala hal yang telah mereka dengar dan lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Pencinta sang sabda yang terkasih Dalam kehidupan setiap hari Kita seringkali mengalami keraguan Kebimbangan Kecemasan Kecemasan Dan ketakutan Situasi dan keadaan seperti ini Seringkali menghambat kita Dan membuat kita tidak tenang Dalam menjalani kehidupan Dalam situasi seperti ini Kita seringkali mencari solusi Dan jalan keluar Agar terhindar dan bebas Dari semua masalah yang kita alami Namun solusi yang kita cari Seringkali tidak membebaskan kita Dan malah membuat kita frustrasi Permintaan Yohanes Kepada dua orang muridnya Untuk bertanya kepada Yesus Tentang Mesias Yang mereka nantikan Hendaknya menjadi sebuah jawaban Pembelajaran Solusi Dan refleksi untuk kita Untuk selalu berharap Dan bersandar kepada Yesus Di saat kita mengalami keraguan Kebimbangan Kecemasan Dan ketakutan dalam hidup Bahwa Yesus adalah jawaban Dari setiap persoalan yang kita alami Sumber harapan Dan sumber kegembiraan Dalam kehidupan kita Oleh karena itu Hendaknya kita menjadikan Yesus Sebagai satu-satunya tumpuan Dan harapan Dalam hidup Saat ini Kita sudah memasuki Pekan Advent yang ketiga Penantian kita Akan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat Sudah semakin dekat Semoga di masa Advent ini Kita semakin mempersiapkan Seluruh diri kita Untuk menyambut Kedatangan Tuhan Yesus Jadikan Yesus Jadikan Yesus sebagai Juru Selamat Yang merajai diri Dan seluruh hidup kita Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus Tuntunlah kami setiap hari Agar kami selalu mengandalkan dikau Dan agar kami layak Untuk menyambut kedatanganmu Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Pada divisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledolero.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk silam dengan air kasih Supaya membuah banyak Biar Injil Tuhan selalu menyala Di tanahku membuah Terima kasih